ada yang bertanya, bagaimana apabila sudah terlanjur lisan menyakiti suami atau menggibah ini juga nih kebiasaan ibu-ibu ya, kalau sudah kumpul sama ibu-ibu yang lain, suaminya digibah digibahi, ini juga termasuk kedurakan dari lisan ah kalau suami aku mah begini, begitu, begini, ah hati-hati bagaimana kalau misalkan lisan yang sudah menggibahi suaminya sendiri, mengumpat atau melaknat karena merasa sakit hati atas perlakuan suami yang selingkuh wah insyaallah istri menjadi kufur, nusyuz ada pun suami selingkuh, sebabnya apa? apa sebab utama seorang laki-laki selingkuh? ada yang tahu gak? karena istrinya tidak mengizinkan dirinya untuk menikah lagi perselingkuhan itu terjadi, perzinahan itu terjadi karena sebab ulatangan dia sendiri makanya disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Zar al-Gifari radiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh imam muslim hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam hadis kudsi ini barang siapa yang dia mendapatkan takdir yang buruk maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri itu yang pertama seorang suami dia selingkuh alasannya apa? harusnya dia instropleksi diri oh mungkin pelayanan saya sama dia ku kurang sehingga dia tidak merasa puas dengan pelayanan saya kalau misalkan dikatakan pelayanan saya sudah baik berarti mungkin dia butuh yang lebih maka izinkan daripada suaminya itu terjatuh ke dalam izinkan dia menikah karena kalau dia tidak menikah dia pasti akan sembunyi dan inilah yang disebut perselingkuhan maka dari itu kenapa ada syariat agar menghindari perkara ini kalau dia selingkuh pasti ada sebabnya tidak mungkin ada asap kecuali ada api jadi pertama itu dulu kemudian bagaimana kalau misalkan sang istri sudah terlanjur menyakiti ya minta maaf sama siapa? sama suaminya dia bertobat dia beristighbar kemudian dia ikuti itu dengan kebaikan disebutkan di dalam surat al-ha'ud ayat yang ke-114 kesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan kemudian dia meminta maaf kepada suaminya dia bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan itu tidak mengulangi perbuatannya karena ini disebutkan di dalam hadith dari sahabat Anas bin Malik yang dirawatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Al-Bayhaqi dan Imam Ahmad dan juga Imam Sirmiri kata Rasulullah SAW setiap Bani Adam itu pasti terjatuh ke dalam dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang senantiasa bertobat jadi kalau misalkan dia sudah terlanjur maka apa? hendaknya dia apa? bertobat kepada Allah kemudian setelah itu apa? setelah itu dia beristighfar dia ikuti kejelekannya itu dengan kebaikan kebaikan dia bersodakoh atau dia melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya kemudian tapi saya melakukan itu karena saya sakit hati ya kalau tidak sakit hati tidak mungkin melakukan itu ya mungkin ada tidak seorang istri tiba-tiba lagi kumpul sama suaminya senang-senang terus tiba-tiba dia melaknat suaminya ya tidak mungkin pasti karena ada sebab sebab mungkin suaminya salah ngomong suaminya terlambat pulang atau misalkan suaminya tidak peka sama dirinya ya atau ya mungkin suaminya selingkuh seperti itu ya atau ketahuan ya bersama wanita yang lain karena tidak mungkin ya seorang wanita itu tiba-tiba dia kemudian ketawa sama suaminya lagi senang-senang tiba-tiba dia melaknat suaminya tidak mungkin lucu kalau seperti ini ya pastinya ada sebab nah justru karena sebab itulah seorang wanita diperintahkan untuk tetap taat kepada suami-suaminya meskipun dia dalam keadaan sakit hati terlulimi dia berdoa kepada Allah tapi kadang wanita begitu kalau dia sudah sakit hati sama suaminya doanya itu pastilah kejelekan-kejele kejelekan ya didoakan suaminya meninggallah didoakan suaminya supaya ya hidupnya sengsara lah didoakan suaminya supaya tidak mendapatkan riski padahal kalau misalkan doanya dikabulkan yang rugi siapa? istri ya ini pernah terjadi wallahi seorang wanita jadi ada seorang wanita dia merasa kecewa dengan suaminya karena suaminya seringkuh dia doakan suaminya semoga suaminya itu hipoten ya akhirnya Allah mengabulkannya kemudian apa? dia menyesal semua hidup sekarang hubungan dia dengan suaminya sudah baik tapi dalam keadaan suaminya apa? tidak bisa memberikan kewajibannya kepada dirinya ini terjadi wallahi demi Allah yang ini terjadi akhirnya dia bingung bagaimana solusinya ya suaminya jadi seperti itu karena sebab doa doanya karena doanya orang yang terzalimi itu apa? mustah mustahjab disebutkan di dalam hadith dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu yang diwakil alimah bukhari ya dan disebutkan dalam kitab ada bulmufrat ya kata Rasulullah salallahu alaihi wassalam ada tiga doa mustahjabat yang akan diijabah tidak akan diragukan lagi yang pertama doanya siapa? doanya orang tua kepada anak anaknya dan doanya orang yang terzalimi disebutkan di dalam hadith yang diberikan oleh iman muslim bahwasannya Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda ya kata Rasulullah salallahu alaihi wassalam berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi fa'innahu laisa bainaha wa bainahul hijab karena tidak ada hijab diantara dia dengan Allah jadi kalau seorang istri dia terzalimi sakit hati yang harus dia lakukan apa? bertakwa kepada Allah bukan justru dia membuat dosa kalau dia menggibahi dia melanan malah dia dosa dia tetap dosa seharusnya kalau dia terzalimi dia harusnya bagaimana? dia berdoa agar suaminya itu menjadi setia atau berdoa agar suaminya itu mendapatkan riski atau diberikan hidayah tapi ini jarang jarang ibu-ibu kalau sudah kesal sama suaminya dia doa ya Allah semoga aku berikan aku dua miliar kan hijabah ini yang seperti ini ya Allah semoga suami saya menjadi setia sama aku tidak nikah lagi kalau dia memang terzalimi maka berdoa berdoa dengan doa kebaikan jangan sampai dia berdoa dengan doa keburukan sehingga itu justru membuat dirinya berada di dalam azab karena sebab apa? karena sebab durhaka kepada suaminya wa'iyadu wa'iyadu billah taib